Setelah didapuk menjadi tuan rumah pada perhelatan obor pasca tahun 2019, tiba saatnya obor pasca akan dilepaskan dalam prosesi kirap obor pasca nasional dari Kabupaten Poso menuju Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat tujuan pelaksanaan perayaan pasca nasional 2021. Lokasi anjungan Danau Poso Kota Religi Tentena dipilih sebagai tempat pelaksanaan pelepasan obor pasca nasional tahun 2021. Suguhan hamparan permukaan Danau Poso yang membiru dan hembusan semilir anginnya dipastikan dapat menambah kesan damai dalam balutan keindahan alam Kabupaten Poso yang syarat akan makna dan sekaligus memperkenalkan salah satu ikon wisata Kabupaten Poso tersebut, Senin 5 April 2021. Obor dipersiapkan dari gereja Sion Poso, dikoordinir oleh Majelis Klasis Poso Kota dan Majelis Jemaat Sion Poso dengan melakukan ibadah singkat sebelum dibawa menuju lokasi pelepasan anjungan Danau Poso. Acara dikemas sedemikian rupa dengan pembatasan peserta dan penerapan protokol kesehatan. Dalam acara juga menyuguhkan penampilan tarian penyambutan Petomo dan musik tradisional Poso, Geso-Geso dan Karambangan. Serta tarian profetik sebagai bentuk rasa syukur dan sukacita dalam mengisi rangkaian acara pelepasan Kirab Obor Pasca Nasional 2021. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Lembaga Pasca Nasional, kita juga sangat bersyukur karena umat Kristiani di Poso dan juga di daerah lainnya di Indonesia dapat terwadahi untuk mengapresiasikan keyakinan imannya dalam kegiatan yang dapat memperhatikan persekutuan kita sesama tubuh Kristus sekaligus juga menjaga dan merawat keberagaman kita sebagai bangsa yang majemuk agar kita semakin kuat dan kokoh dalam membangun daerah dan negara yang kita cintai bersama. Suatu kebanggaan bagi kami bisa melepas Obor Pasca Nasional setelah bersemayam di Bumi Sintuwo Marosor sejak bulan Mei 2019 yang lalu dan saat ini kami akan melepaskan Obor Pasca untuk terus dinyalakan hingga terujung negeri dengan doa dan harapan Obor Pasca ini tetap menjadi simbol terang umat Allah yang terus membawa damai dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Ucap Bupati Poso mengapresiasi keberadaan Lembaga Pasca Nasional. PGI menetapkan berpaling kepada sang hidup sebagai tema besar Pasca tahun ini tema yang dibandingkan dari kitab Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16 dan mengacu pada tema tersebut Bupati Poso mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Poso memaknai itu sebagai kesempatan mengintrospeksi diri tidak dilemahkan oleh situasi pandemi tidak terpaku pada tantangan dan persoalan hidup namun ia mengajak untuk berpalinglah kepada sang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang mengalahkan maut dan berkuasa mengatasi segala persoalan hidup dan masa-masa sulit yang dialami di masa pandemi saat ini. Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Lembaga Pasca Nasional Pendeta Dr. Asef Hart Supit dalam sambutannya menyatakan bahwa Obor Nasional ini merupakan perlambangan peace in harmony atau perdamaian dalam kerukunan. Dan Bapak Ibu yang kekasih memang Kirap Obor Pasca Nasional ini merupakan perlambang kami kasih judul di sini yaitu peace in harmony berdamaian di dalam kerukunan. Kita tahu bahwa bangsa kita sudah rukun sebenarnya tetapi kadangkala kurang berdamai jadi ini masih susah. Jangankan dalam satu komunitas yang besar dalam kerukunan yang kecil saja ya kita lihat masih aja saja pergumulan-pergumulan soal perdamaian. Namun bukan berarti itu tidak bisa dicapai tentu itu harus terus dikampanyekan terus diikhtiarkan dan kami percaya bahwa maksud yang baik Tuhan pasti akan buka jalan. dan kirap Obor Pasca Nasional sudah melewati dua per tiga Indonesia dengan tema itu dan kita bersyukur Poso menjadi sentral dan pada waktu diadakan di Poso ini kami melihat luar biasa ini Tentenah menjadi kota religi, kota wisata, kota pendidikan. Wah jadi indah sekali dan sebenarnya salah satu yang paling berhasil dari Pasca Nasional yaitu di Poso pada tahun 2019 kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. itu sebabnya tadi Pak Ketua Sino sudah katakan kami pun akan bawa berita ini ke mana-mana tempat kita berharap Poso Tentenah juga menjadi tadi saya bilang ketiga julukan kota tapi mungkin ada tambahan kota kerukunan juga mungkin sehingga dari Poso, dari Tentenah kita tahu bersama bahwa ada pergumulan tersendiri di Poso ini tetapi kita tetap optimis bahwa dengan niat baik Tuhan pasti buka jalan apalagi kami ucapkan selamat kepada Ibu Bupati yang baru saja terpilih kami dukung dalam doa supaya Ibu Tuhan akan pakai luar biasa menjadi pelayan pendamai menjadi pembangun meneruskan cita-cita rakyat Poso selanjutnya beliau menjelaskan bahwa tekline Obor Paskah kali ini dari Danau Poso ke Danau Sunter kemudian menuju Batang pusat perayaan Paskah Nasional yang akan diselenggarakan tanggal 23 April 2021 mendatang mengakhiri sambutannya Ketua Umum Lembaga Paskah Nasional menyerahkan cendramata sebagai ungkapan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan pelepasan Obor Paskah di Kabupaten Poso Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Umum Lembaga Paskah Nasional Pendeta Dr. A. Sephard Supit Ketua Panitia Paskah Nasional ke-17 Pendeta Jopi Sembung STH Koordinator Kirap Obor Paskah Nasional Stereng Komite Paskah Nasional Bendahara Panitia Paskah Nasional ke-17 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Perkompinda Kabupaten Poso Anggota DPRD Kabupaten Poso Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Ketua Umum Sinode GKST Ketua Majelis Wilayah GPDI Ketua Dewan Pastoral Paroki Kabupaten Poso Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Poso Kepala Instansi Vertikal BUMN BUMD Pimpinan OPD Camat Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Dan Tamu Undangan Lainnya PEMBICARA 3 Bewongan P 모� Senong DPRD PEMBINAN Ketua BI advertising DPRD Verduyangisation Wa Musi revenge Terima kasih.